Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa, Bupati Jombor Hendisi Swanto menyerahkan ratusan SK guru dan pegawai tidak tetap dalam rangkaian Safari Ramadan bertajuk J. Bersodakoh di Kecamatan Sumber Sari, Rabu Siang. Penyerahan SK pengangkatan bagi honorer terus dikebut di sisa bulan suci kali ini, bahkan di hari libur sekalipun. Safari Ramadan bertajuk J. Bersodakoh berlanjut di Kecamatan Sumber Sari, Rabu Siang. Dalam rangkaiannya, Bupati Hendisi Swanto menyerahkan surat keterangan atau SK pengangkatan kepada ratusan guru dan pegawai tidak tetap di Kecamatan Setempat secara simbolis. Pada penyerahan yang dilakukan usai melaksanakan solat zuhur berjamaah di Masjid Al-Hikmah, Lingkungan Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari kali ini, Bupati Hendi menegaskan pihaknya terus mengebut pengangkatan pegawai honorer di sisa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang sudah tinggal sepekan. Orang nomor satu di Jember itu mengaku akan tetap menggelar safari Ramadan sambil menyerahkan SK pengangkatan GTTPTT. Bahkan di hari libur sekalipun untuk menuntaskan target penyerahan 3.800 SK pengangkatan GTTPTT serta 1.300 SK nakes dan non-nakes. Kami akan tetap bagikan tanggal 8 dan tanggal 9, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kami terus keliling. Jadi Ramadan ini kami tidak ada libur, semua terus, karena kalendernya semua hitam. Buat Bupati semua kalendernya hitam, tidak ada libur sama sekali. Terus teman-teman sekalian, tentunya saya akumkan sekali bahwa tahun 2024 ini kami akan berikan kesempatan P3K ada 2.000 P3K dan ada 250 JPNS. Tak lupa dalam arahannya, Bupati Hendi mengingatkan para honorer bahwa Pemkap Jember berencana membuka lowongan bagi 2.250 aparatur sipil negara yang terdiri atas 2.000 P3K serta 250 pegawai negeri sipil pada tahun 2024 melalui seleksi bersama. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan.